YSA yang melakukan pelecehan terhadap belasan anak di bawah umur kini dibawa ke rumah sakit jiwa Jambi. YSA dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan terkait kejiwaan pelaku. YSA yang melakukan pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur kini dibawa ke rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi pada selasa 7 Februari 2023 pukul 9.30 WIB. Dengan menggunakan baju kuning dan masker hitam dengan tangan yang diborgol, YSA akan menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabit Pelayanan Medis RSJ daerah Jambi Zakaria. Pemeriksaan kejiwaan YSA ini akan dilakukan di RSJ. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya juga perlu waktu untuk melihat kondisi kejiwaan YSA yang akan melakukan pemeriksaan selama 14 hari sesuai dengan SOP di RSJ. Zakaria juga menambahkan pihaknya juga akan mendiskusikan apakah YSA membutuhkan psikolog atau tidak. Untuk hasil pemeriksaan tersebut, ia menimbau untuk menunggu hasil observasi terdahulu. Ia pun menyampaikan pihaknya belum mengetahui berapa dokter yang akan menangani YSA. Zakaria juga memaparkan pasien akan dimasukkan ke ruangan observasi terlebih dahulu. YSA juga akan diawasi dokter, namun dirinya tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan, sesuai SPO kita itu selama 14 hari. Kita observasi nanti, ini akan spesialis jiwa yang ada di rumah speed jiwa. Kalau memang kita butuh nanti psikologi, sehingga hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya. Melibatkan berapa dokter ya Pak? Ya kita belum tahu, karena ini baru awal, kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja. Berapa lama? 14 hari, 14 hari. Mulai hari ini ya Pak? Ya, karena masuknya hari ini ya kita mulai hari ini. Jadi terus terkerekan? Yang jelas kita masukkan dulu ke ruangan observasi. Nanti kita koordinasikan dengan dokter pemeriksa, sehingga apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu privasinya dokter, gak bisa kita tuangkan di sini, kita sampaikan di sini. Fasil Cek TV melaporkan